Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yang justru harus terima kasih untuk bisa duduk di tempat ini Yang spesialnya lagi sebab saya bisa bersama guru saya Prof. Dr. Koresyah Jadi Abi ini guru ustaz juga ya? Guru saya, kita saling berguru Tidak secara formal tetapi non formal Saya sering istilahkan kepada teman Mubalik Beliau yang baca kitabnya saya nikmati ilmunya Alhamdulillah Dan sekarang bisa kita sama-sama belajar sama Abi Dan juga mau belajar sama Ustadz Dasar Latif Terutama karena bulan ramadhan nih Ustadz Ini yang nonton syihab-syihab Banyak netizen muda-muda Penggemarnya Ustadz Dasar Latif juga Kita tahu yang follower Ustadz Dasar Latif Biasanya muda-muda yang masih suka galau-galau Ustadz Ini bulan ramadhan Kita mau jadikan momentum untuk kita bisa Membuster iman kita Supaya kita bisa Tidak sia-sia Ramadhan satu bulan ini Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri Apa yang bisa kita lakukan selama ramadhan Supaya selesai ramadhan nanti kita Betul-betul merasa lahir baru kembali Pak Ustadz Ada tips trik atau apa Apa yang pertama kita harus lakukan Masuk bulan ramadhan ini Pak Ustadz? Ya yang pertama kita tentu bergembira Sebab bisa menikmati bulan suci ramadhan Ibu saya di kampung biasanya Kalau mau kedatangan tamu Beliau segera berbenah diri Seprenya diganti Hordennya diperbaiki Bahkan menu makanannya pun lain dari biasa Kenapa? Karena akan kedatangan tamu Alhamdulillah kita pun umat Islam ini Kedatangan tamu Bukan Presiden Bukan Perdana Menteri Tapi bulan penuh ampunan Yang kita tunggu-tunggu Yang dimana Nabi sampaikan Man soma ramadhan imanan wahtizaban Gupira lahu matakad damamin zambihi Barang siapa yang berpuasa Di bulan suci ramadhan Allah ampuni dosanya Yang terlalu akan datang Cuma yang jadi masalah apakah setelah masuk puasa Otomatis kita diampuni Tentu tidak tergantung persiapan Ya persiapan ini Satu diantaranya yang nonton acara seperti ini Ya saya selalu mengibaratkan iman itu Handphone Handphone kalau dipakai terus Dia pasti lobet Dan ketika lobet Tindakan kita adalah ngecas Jadi cara ngecasnya itu Ya dakwah Saya mengilustrasikan Cas hati dengan dakwah itu seperti HP Nah kapan kalau umat Islam dakwahnya Sepekan itu kan hari Jumat Itu juga kalau hatipnya Membahas yang betul-betul aktual Yang dibutuhkan umat Itu juga kalau sound systemnya baik Itu juga kalau dia tidak tidur Jadi Nah pekan-pekan itu ada ngecas Jumatan Nah dalam setahun ada cas full Bulan suci ramadhan ini Abiku tadi kan Ustadz Dasar mengatakan Harus kita sambut dengan gembira Kegembiraan Kita bergembira bulan amadan datang Gembira karena bulan yang bulan istimewa Atau kalau abik itu istilahkan ini bulan sale Sale? Sale Diskon Diskon Masa ada jualan yang begitu murah Kita sia-siakan Apa? Jualan itu maksudnya apa? Jualan apa? Sekarang Tuhan membuka kesempatan Sedikit amalmu saya kasih ganjaran yang banyak Itu diilustrasikan dengan pintu sorga terbuka Pintu neraka tertutup Jadi sedikit saja yang diamalkan Sudah dapat ganjaran Bisa digambarkan itu Ada saat di bulan ramadhan ini Yang menjadi Laylatul Qadr Lebih bagus dari seribu bulan Ada saat-saat di bulan ramadhan ini Tuhan menganugerahkan anugerah Yang tidak dianugerahkannya pada bulan yang lain Itu sementara ulama berkata Ada yang dinamai Nafahat Ada yang dinamai Mawahib Ada yang dinamai Akhtiyat Ada anugerah sesuai yang anda minta Ini biasa di mana-mana Ada anugerah Yang Dia Hemuskan begitu Siapa yang ada di tempat itu dapat Seperti hujan Siapapun yang berada di lokasi turunnya hujan Suka atau tidak suka dia dapat Ada lagi Yang dia anugerahkan Spesial Yang anda tidak minta Tapi Tuhan berkata Ini baik untuk yang bersangkutan Dan itu hanya spesial di bulan ramadhan? Khususnya di bulan ramadhan Khususnya di bulan ramadhan Ya jadi Memang Seharusnya Kita mempersiapkan diri Tadi Kita mengambil langkah-langkah Untuk Menyambut Kebaikan Kebaikan itu Sayang dong Ada hal seperti ini Lantas kita tidak hurra Nah itu tadi Sayang anda butuh pakaian yang bagus Dengan harga murah Pada waktu Bulan diskaun anda beli Rugi banget Rugi banget Rugi Rugi Tawabatnya kan yang penting Menyesal Mengakui Tidak ulang Ganti dengan kebaikan Selama kau tidak mengaku dirimu Tuhan Kuampuni semua dosamu Nah satu yang bahaya ini Kalau kita punya permusuhan Gara-gara pilpres Cebong kampret belum akur Padahal sudah mau masuk lagi pilpres Nah masuk ramadhan ini Lupakan semua itu Sebab ibadahmu kepada Allah Ibadah mahdamu baik Tapi tetanggamu Komusuhan Ya depan rumahmu Suhan Samping rumahmu Suhan Gara-gara taman Sebelum masuk ramadhan Sempunakan dulu deh Hubunganmu Ya supaya apa Masuk ramadhan Kebaikan-kebaikanmu betul itu Tercatat Sebab kalau dia putus silaturahimnya Ada amalnya Cuma dia tidak masuk rekening Ibaratnya dia nabung Tidak masuk rekeningnya Nah itulah pentingnya Kita menyambung persaudaraan Allah pun maklum Kalau kita pecah persaudaraan Marah hari ini saya marah Butuh waktu untuk melupakan itu Maka Allah tolilir Eh tiga hari Mona Jangkau lebih tiga hari Kalau lebih tiga hari Kau bukan umatnya Muhammad itu Tidak boleh gitu Ya kemudiannya Ada tradisi-tradisi kita di kampung Yang saya pun sampai sekarang Masih saya pelihara Apa itu? Pulang kampung Tradisi kita Saya harus minta ridha dulu Sama ibu bapak saya Minta ridha dari saudara-saudara saya Tetangga-tangga saya Supaya betul-betul kita masuk ramadhan ini Bersih dosa kepada Allah Bersih dosa kepada sesama manusia Sehingga ibaratnya dia memori Ya masuk Wah memorinya sudah bersini tadi Jadi gampang nge-sapnya Nah itu Jadi masuk ramadhan Hati kita betul-betul terbuka Sehingga lebih gampang Mendapat hidayah Lebih gampang berbuat kebaikan Saya manfaatkan Aminah Nana ingat Aminah juga selalu bilang Bulan ramadhan itu Amalan sedikit Tapi nilainya bisa jadi besar Jadi apa Amalan-amalan sederhana mungkin Yang mulai bisa kita lakukan Tersenyum Ya Senyum secara sederhana Tidak pakai ini Senyum tidak perlu modal Tidak ada modal itu Bersedekah walau sepotong kurma Ya Nah kalau mau lebih ini sedikit Baca Qur'an Ya tau Kalau mau lebih Lebih tinggi lagi Baca dan fahami Qur'an Ya aku bilang Bukan hanya tadarus Bukan hanya ngajinya Tapi belajar maknanya Belajari itu Itu yang lebih ini Tapi yang lebih penting Itu ada satu hal Kalau kita bicara iman Iman itu kerja hati Iman itu adalah pembenaran hati Atas apa yang didengar oleh telinga Iman itu Tidak bisa diciptakan oleh akal Tapi bisa didukung oleh akal Itu ada dua hal Yang bisa dilakukan oleh hati Yang tidak bisa dilakukan oleh akal Yaitu iman dan cinta Setuju Kalau salah cinta Kayaknya Ustaz Dasar banyak referensi Oh iya Ya kan begitu Jadi Kalau mau iman bertambah Bersihkan hati Bersihkan hati itulah dengan memaafkan ini Mengeluarkan dengki Iman Hati itu Punya dua fungsi Bisa menjadi wadah Bisa menjadi alat Wadah bisa sempit Bisa lebar Lebar Keluarkan Menjadi sumur Keluarkan batunya Keluarkan kotorannya Dalam Begitu anda keluarkan bebatuan dari tanah Sehingga menjadi sumur Semakin dalam Akhirnya Mendapatkan mata air Makin jernih Air yang dari sumur Jauh lebih jernih daripada yang dari luar Begitulah Di Ramadan ini Kita mau Buat sumur Bukan cuma menjadi wadah Dari ilmu Orang yang sempit dadahnya Disinggung sedikit marah Orang yang sempit dadahnya Tidak punya pengetahuan Nah Ramadan ini Berusaha kita Untuk Memperlebar Kalbu Memperdalam Kalbu Sekaligus Untuk menjadikannya Alat Untuk meraih Itulah Ma'rifah Itu sebenarnya Hakikat dari Ramadan Karena Untuk ilmu Kita tidak bisa percaya Dalam ajaran Islam Kecuali kalau kita percaya Tuhan Kan itu dasarnya Nah Percaya Tuhan Harus kenal Tuhan Kalau tidak kenal Bagaimana mau percaya Kita Bagaimana mengenalnya Dia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran Dia memperkenalkan dirinya dengan Asma'il Hosna Pelajari itu Tak kenal Maka tak cinta Ya Tidak kenal Tuhan Bagaimana mau cinta Ya kan begitu Ustadz kita yang paling mengerti soal cinta ini Bagaimana 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 supaya kita jatuh cinta Karena kan orang kalau jatuh cinta itu Tidak mau jauh-jauh Maunya dekat terus Jatuh cinta pada Allah Yang menarik tadi itu Mbak ya Bahwa Untuk mengenal Allah ini Hati yang jadi penentu Bukan akal utama Tapi hati yang dipakai Sehingga kita teringat Sabda Nabi Dalam dirimu terdapat segumpal dari Segumpal daging itu Sehat-sehat semuanya Rusak-rusak semuanya Maka saya sering memberikan ilustrasi Betapa pentingnya ini hati Saya bawa kendaraan Dari Makassar ke Pindrang Pulang kampung Yang nyetir tangan Yang gas ngerem kaki Yang berpikir sepanjang jalan otak Yang melihat mata Tapi begitu ada tikungan Tertulis Hati-hati Bukan otak-otak Karena kan otak yang berpikir sepanjang jalan kan Tapi hati-hati Berarti Hati lebih Penting daripada otak Nah, Ramadhan ini Lebih utama Memperbaiki hati Fokus perbaikan hati Perbaikan hati adalah Dengan mengenal Allah Mengenal Allah Tidak lebih banyak menggunakan akal Karena kadangkala tidak mampu akal kita menjangkaunya Tapi dengan cara membuka hati Acara seperti ini Ini salah satu cara agar hati kita lebih terbuka Insya Allah Abi tadi bilang Iman, bagaimana kita menebalkan iman Tapi berarti iman itu naik turun kan? Iman naik turun Iman naik turun Semakin dalam pengetahuan Semakin kuat keimanan Semakin dangkal pengetahuan Semakin rendah untuk iman Semakin banyak anda bergaul dengan orang-orang baik Semakin berpotensi kuat iman Semakin banyak bergaul dengan orang-orang buruk Semakin dangkal dan semakin Berkurang iman Abi ingin tambahkan Baca Quran itu sebenarnya sangat penting Tapi ada orang yang berkata begini Saya tidak faham Abi jawab Berusaha lah faham Tapi kalau tidak faham Jangan berhenti membaca Ada seorang anak bertanya pada bapaknya Bapak baca Quran Kau tidak mengerti artinya Apa berguna? Bapaknya jawab dengan suatu perintah Ini ada keranjang Bawa ke sungai Kembalilah Membawa keranjang itu dengan penuh air Dibawanya ke sungai Jalan habis airnya Dia pergi lagi Sekian lama Dia kembali Dia berkata pada ayah Saya tidak bisa bawa air Karena keranjangnya bolong Terus ayahnya berkata Kamu lihat tadi keranjang itu kotor Sekarang bagaimana keadaannya Sekarang bersih Jadi walaupun dia tidak menampung hatinya Gak pemahaman itu Tetapi penghormatannya kepada orang tuanya Keinginannya untuk mengetahui Baru keinginan untuk mengetahui Itu sudah membersihkan hatinya Nah jadi Kita anjurkan Nabi Tadarus Mempelajari Tadarus dengan Jibril Nabi Sahabat-sahabatnya Tadarus Kita juga mestinya Tadarus Tadarus itu aksi Dan interaksi antara pihak lain Anda baca Saya baca terjemahannya Kita diskusi apa maknanya Itu Tadarus Bukan baca Harus selesai satu juz Ini Biasanya kalau Ramadhan berlomba-lomba Harus khatam beberapa kali Tadarusalah khatam Memahami sepuluh ayat lebih bagus daripada baca satu juz Tanpa paham Nah itu persiapan kita untuk kebersihan hati Karena Ustadz di Syihab-Syihab Ramadhan ini memang topik-topik yang kita ambil Kita belajar makna-makna surat pendek Ya Bi kita Kita belajar itu karena kita ingin Lebih paham makna-maknanya Banyak surat-surat yang kita pendek-pendek yang sering kita bacakan Bukan lafalkan pada saat kita sholat Tapi kemudian kita ingin belajar makna dari surat-surat pendek Karena orang sholat hobi surat-surat pendek Dan begitu dia paham Karena kan kita hampir sudah hafal surat-surat pendek Tapi kita tidak bisa khusu karena kita tidak tahu apa yang kita baca Nah dengan mengkaji surat-surat pendek ini Hobi bacaan sholat kita Di samping pendek terpenuhi selera kita yang mau pendek-pendek Juga lebih khusu sebab kita paham apa yang kita baca Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan bisa membantu ya Bi Insya Allah Pak Ustadz jadi Tadi kan Aby bilang amalannya bisa tersenyum Bisa sedekah walau sepotong kurma Kemudian tadarus, ngaji Apalagi Ustadz untuk teman-teman nih netizen Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memantapkan hati kita nih Yang hampir tidak bisa dilepas dalam kehidupan kita sekarang adalah handphone Jadi gimana handphone itu Yang menjadi aksesoris penting dalam hidup kita Handphone itu bisa membuat iman kita nambah Seperti apa? Ya sudah Handphone itu harus menjadi medan dakwah Channel dakwah Dalam arti grup-grup kita Ada sepuluh Satu grup Seratus Ya sudah Potong cerama narasi Satu sampai tiga menit share Itu bagian dari kebaikan Bayangkan Ketika saya nanti di alam kubur Saya sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa Kecuali tiga hal kata Nabi Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat Maka selama konten dakwah itu beredar Meskipun saya sudah jadi tanah Itu saya dapat kiriman amal Alhamdulillah Yaitu handphone Kemudian Cara membersihkan lagi Sebisanya Ramadhan ini Kita keluar dari grup-grup yang kita anggap Lebih banyak mudaratnya Ada juga memang grup itu Baran rusak saja dikirim terus Ada Masih banyak yang bilang Iya betul Amin Banyak grup saya Lebih seratus Dan kalau kita keluar dibilangin sombong Sudah Kalau kita anggap ini grup kita Ya supaya tidak memutuskan silaturahmi Kita bikin ano dulu Catatan sebelum pamit Mohon maaf dalam rangka pembersihan iman Dan memuliakan Ramadhan Saya Pamit dulu dari grup Saya kira tidak dosa itu Menghindari yang lebih mudaratnya Saya harap itu jadi pahala itu Karena kita meninggalkan sesuatu yang buruk itu Mendapatkan jarang Nah yang paling penting lagi adalah Ayo Mari Sambungkan persaudaraan Ya Teman-teman kita Kita berharap Kita menjadi Berpastabikul hairat Ya Kita datangin teman-teman Untuk berbagi Kemudian kalau sedekah Biasanya kan orang Sedekah itu selalu mikir duit Padahal sedekah kan tidak mesti banyak Bisa jadi prop Saya selalu bilang sama ibu majelis taklim saya Bisa jadi ibu-ibu Ya Yang daing becak Tukan cuci Lima bungkus kau bikin Lalu kau bawa ke masjid untuk buka puasa Bisa jadi Lima bungkus ini jauh lebih besar daripada seribu bungkus bupati Kenapa? Kalau ibu yang bikin asli itu pasti rejekimu Halal dan itu duitmu lima bungkus itu Tapi kalau bupati belum tentu duitnya Bisa jadi duitnya pemborong Nah itu sedekah tidak selalu duit Tidak selalu banyak Mungkin anak muda sedekahnya apa ya Kita lihat Dari pintu ke toilet tidak ada sendal Ya sudah lah kita beli sendal jepit lima Dicuri orang Ambil Positive thinking Oh berarti hilang satu Saya sedekah lima Berarti mau ditambah lagi satu Kita lihat mana yang capek Pencuri sendal atau saya yang beli sendal Jadi semuanya di mindset ya bro Ya dibawa ke sisi positif Insya Allah ya Hal-hal sederhana yang mudah-mudahan bisa meningkatkan Iman kita menjadi booster Insya Allah Selamat menjalankan ibadah Ramadan Pak Ustadz selamat berpuasa Selamat berpuasa Selamat berpuasa juga untuk teman teman Insya Allah puasa kita diterima Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh